Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Dr. Sorwandano dalam Mata Kuliah Filsafat Ilmu Pada sesi ini para masyarakat yang super akan kita bawa ke ruang bagaimana ilmu dibangun secara akumulatif dan revolusi Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana bangunan ilmu itu terbentuk Bagaimana ilmu dibentuk dari suatu realitas Dan bagaimana ilmu pada akhirnya memandang realitas Cara pandang yang khas atau realitas merupakan ruang lingkup dari ilmu itu sendiri Inilah filsafat, kita bermain konsep secara terstruktur dan bermain kata secara logis Bangunan ilmu merupakan susunan ilmu yang dibangun secara sistematis Dari materi yang sederhana kemudian dikombinasikan satu sama lain secara terstruktur dan terencana Maka akan menghasilkan bangunan yang indah dan bermanfaat Ilmu laksana melakukan anyaman pengetahuan Agar pengetahuan tersebut menjadi lebih punya makna Dalam pandangan Islam, bangunan ilmu menjadi tonggak penting dalam memahami kebenaran Islam secara paripurna Maka ayat pertama yang muncul adalah ayat tentang membaca Membaca realitas secara sungguh-sungguh dan kemudian memikirkannya secara mendalam Agar kemudian tersusun suatu peta pengetahuan atau kalam Dan kalam tersebut harus didokumentasikan, harus ditulis agar menjadi kumpulan pengetahuan Sebagaimana hanya seorang arsitek membangun bangunan Bangunan apakah ini? Pasti kalian semua akan tahu ini adalah komplek Masjidil Haram Komplek di mana Ka'bah berada Sebagai pusat peribadatan kaum muslimin seluruh dunia Ka'bah merupakan bangunan sederhana Namun dengan kesederhanaan tersebut Ka'bah menjadi simbol ketauhidan Siapakah yang membangun Ka'bah? Dari apa Ka'bah dibangun? Dibangun dimulai dari mana? Dari atas? Dari bawah? Atau dari samping? Lihat bagaimana Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 127 mengingatkan Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun dasar-dasar Baitullah bersama anaknya yang bernama Ismail Seraya berdoa Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Proses membangun ilmu Dalam kajian ilmu sosial terdapat dua mazak Dalam konteks kotak berwarna biru adalah bangunan ilmu yang dibangun oleh Karl Popper Popper memandang bahwasannya bangunan ilmu disusun secara akumulatif Dari pengetahuan yang sederhana dan dipergunakan logika secara konsisten Di sampingnya kotak berwarna hijau adalah bangunan ilmu menurut Thomas Kuhn Mengembangkan ilmu tidak selalu menelaskan pada pengetahuan yang lama Namun menggunakan logika yang lain yang lebih tepat dan efisien Dalam sejarah pengetahuan terdapat teori geocentris dan teori heliocentris Geocentris mempunyai pengetahuan lama yang menyatakan bahwasannya bumi sebagai pusat tata surya Teori heliocentris tidak menggunakan premis yang dikembangkan oleh geocentris Namun justru menolaknya dan membangun argumen bahwasannya bukan bumi sebagai pusat tata surya Dalam pandangan mazhab evolusioner yang dikembangkan oleh Karl Popper Pengetahuan dibangun dari hal yang sederhana sampai ke hal yang komplek Dari sesuatu yang indrawi sampai sesuatu yang abstrak Namun sangat berbeda dengan bangunan Thomas Kuhn Yang memandang pengetahuan tidak harus dimulai dari yang sederhana Yang disusun satu persatu harus membenarkan pengetahuan yang lama Seorang filsuf boleh memasukkan premis baru langsung di ruang perbincangan perdebatan yang komplek Sehingga kita bisa berbuat pengetahuan yang lebih efisien Revolusi pengetahuan adalah kenisayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Inilah dalam pandangan Thomas Kuhn Paradigma Kita akan berbincang tentang paradigma dan realitas Inilah bangunan ilmu senyatanya Paradigma adalah bangunan realitas secara terus menerus dan konsisten Bangunan tersebut akan membentuk sebuah cara pandang yang unik Contoh ketika kita memakai kacamata cekung Dari awal jenis kacamata cekung dibuat secara konsisten Dan bila digunakan memandang realitas Pasti hasilnya akan berbeda bila kita menggunakan kata macet cembung Para ilmuwan terbangun pengetahuannya secara ekologis Sehingga memiliki sudut pandang pengetahuan yang berbeda satu dengan yang lainnya Dan sebagai seorang filsuf harus bersedia menghargai keragaman pandangan tersebut dengan bijaksana Dalam contoh sederhana Kita akan berbincang tentang cara pandang sosialisme dan liberalisme Sosialisme memandang bahwasannya kemiskinan lebih disebabkan oleh produk kebijakan Yang tidak ramah kepada pihak yang tidak punya akses Misal dalam penentuan harga suatu barang Lebih banyak ditentukan oleh para pengambil kebijakan dibandingkan dengan para pembuat barang Negara berbasis agaris senantiasa menjadi negara miskin Karena nilai tukar agaris sangat rendah Sangat berbeda dengan pandangan liberalis Yang menyatakan bahwasannya kemiskinan lebih karena persoalan mentalitas seseorang Dalam memandang sesuatu Seandainya seorang memiliki mental untuk bekerja keras Maka tidak ada alasan bagi kalangan liberalis untuk dia menjadi seorang miskin Inilah pandangan liberal ketika memandang kemiskinan Baik, Alhamdulillah bagaimana para calon filsuf terkemuka Pohon ilmu sudah kita buka secara serana Mari kita fahami sedikit demi sedikit Meski baru untuk sesi yang paling awal Memahami posisi yang paling abstrak dan yang paling real Menjadi pintu pertama untuk menampaki pohon pengetahuan secara lebih baik Tetap bersemangat dan fokus Terima kasih atas semua perhatian untuk menyaksikan video ini secara tuntas Semoga bermanfaat, memberikan perkah Sampai jumpa lagi dalam sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh